Hai Hai Allah 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 Mohon maaf ya Sini, Sini Mohon maaf ya Pak Boses Bapak dari mana Pak Bapak? Bapak Bapak Dari mana Pak Bapak? Dibasanya di? Benturu Benturu Maak balik ya Ke Singawa Kerja udah berapa lama? Udah 1 tahun, Bapak? Baru 1 tahun Baru 1 tahun ya Kerja apa di sini? Benturnya Oh, apa tuh kerja ini? Jalan Oh, jalan Selamat ya Selamat datang Pak ya Selamat datang Layannya baik-baik Jangan sampai Abik Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Bupati Sambas Bupati Sambas Haji Atbah Rumin Soheli Bersama Wakil Bupati Sambas Haji Hairia Dan seluruh organisasi Perangkat daerah Kembali mengunjungi Aruk Dan langsung bertemu dengan Para pemudik di titik 0 Perbatasan Indonesia Malaysia Dalam pertemuan singkat Dengan masyarakatnya Bupati dan Wakil Bupati Menyempatkan dialog Dan melemparkan beberapa Pertanyaan Ke setiap pemudik Yang melintasi titik 0 Kedua negara ini Mulai dari mempertanyakan Asal tempat tinggal Berapa lama bekerja Dan besaran gaji Yang diterima selama bekerja Di Malaysia Kehadiran Bupati Dan Wakil Bupati Sambas Beserta OPD Tentunya menjadi perhatian Para pemudik Mereka pun memanfaatkan Momen tersebut Baik hanya untuk Segedar bersalaman Hingga bersuakutu bersama Bupati Sambas Pun sumrinya Dan menyambut warganya Yang pulang kampung Begitu juga dengan Wakil Bupati Sambas Yang selalu melepaskan Senyum ke setiap pemudik Yang dihampirinya Kenjauan apa hari ini Pak? Ya Alhamdulillah Semua arus mudik Sudara-sudara kita Dari negara tetangga kita Berjalan dengan lancar Aman, tertib Semua terkendali Dan sangat mengembirakan Kita bisa melihat Wajah-wajah Sudara-sudara kita Kita yang datang ke kampung Untuk berhaya raya Kita lihat mereka Dalam suasana Bahagia dan gembira Pelayanan Kita mulai dari Titik 0 Hingga Pemeriksaan paspor Kemudian pemeriksaan barang Semua berjalan dengan lancar Walaupun memang Situasinya agak padat Ya karena memang mungkin Banyaknya Sudara-sudara kita Kita yang pulang Di puncak Puncak akhir Dari bulan Promotor ini Dan kita berharap Kita sudah berkomunikasi Dengan pihak Berkepentingan Baik LPN Kemudian Custom Migrasi Dan pihak-pihak Kepolisian disini Untuk terus melayani secara baik Melayani masyarakat secara baik Insya Allah Semua akan berjalan dengan baik Berkait aduan masyarakat Puluhan tadi Pak Yang disampaikan Pak Ya Tentu Masyarakat Ada yang mengeluh Tetapi Dalam batas-batas Yang bisa ditangani oleh internal PLBN Di luar PLBN Kami mendapatkan informasi Sesuatu yang sangat menyenangkan Bahwa pelayanan terhadap masyarakat Yang budi ke kampung itu Sangat-sangat baik Dan tidak ada masalah sedikitpun Ya jadi kita sangat bangga Dan terima kasih Kita ucapkan kepada pihak Polisian Terima kasih kepada TNI Terima kasih kepada Kastam Dan imigrasi yang telah Melayani masyarakat secara baik Kedepan kita harapkan Karena masyarakat ini Membelugang banyak Dan dalam jumlah yang cukup banyak Mungkin bisa lebih terurai Sehingga tumpukan Orang itu tidak terjadi Karena ada cara-cara kita mengurai Dan kita harapkan kedepan PLBN ini seperti bandara Rapi, tertib, dan bersih Terkait dengan keluhan masyarakat Kedepan dan polisi Yang mengurus rotek Rupa dimengatui Biarnya akan membuat Koordinasi Pertamaian orang Agar keputusan rotek Harus disana Harus disana Harus disana Nanti kan ada ada disini nanti Eh.. Keringin apa? Ya? Keringin dari sini? 20 ribu 50 ribu 50 ribu uang Malaysia 50 ribu 50 ribu 80 ribu 80 ribu 20 ribu Masih ada setiap hari Otok pak Cuma ini pak Keluhan masyarakat pak Masyarakat pak Masyarakat 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 sudah datang Bertugasnya itu Ada yang tidak juga polisian Datangnya kadang-kadang 9.30 Pulang jam Pulang jam Masyarakat Masyarakat 4anes Harus lengkap Yang lain lengkap Tapi polisi tidak ada Tidak bisa jalan Tolong itu masukkan aja Masyarakat banyak keluarnya disitu ada Tempatnya ada CSMTV maddahkan Nye.